Halo teman-teman semuanya Salam ceria dari Austria Masih bersama saya Intra Limer Vlogger Indonesia Yang ada di Austria Hari ini saya ada di Seperti biasa ruang kerja saya Dapur tercinta Oke Hari ini saya mau masak Sambal ikan asin Karena saya mau bawa Ke rumah teman saya Tuh Smell ya Nice Baby Kok mama has to wear this one Because mama going to Saya pakai Celme karena saya mau Bikin sambalnya ya teman-teman Muncrat-muncratkan sambalnya Kalau tidak pakai celme ya Oke So Saya lagi Mau goreng Saya mau goreng Ikan asinnya dulu Tunggu ya teman-teman Oke so Silahkan disimak Penggorengan Saya Tadi saya lupa Oke so Ikan asinnya Saya potong kecil-kecil Seperti ini ya teman-teman Karena ini ikan asin Yang besar-besar itu Tau kan Yang segini-gini Seperti itu Dan tentunya asin ya Asin sekali Tuh Jadi tanpa garam nanti ya Terus saya goreng dulu Seperti ini ya Oke goreng dulu Saya goreng dulu Sampai Sampai kering ya teman-teman Terus ini saya mau blender bumbunya Saya mau blender bumbunya Apa itu Cabai Bawang Bumbay Tentunya Karena gak ada bawang merah ya teman-teman Bawang putih Tomat Jadi cabai Bawang bombay Bawang putih Dan Tomat Oke So Saya blender dulu ya Oke Jadi saatnya Saya blender ya teman-teman Blender ini Pasti muncrat-muncrat ini nanti ya Pasti muncrat-muncrat Karena blender saya kurang bagus Don't come here Leo Because it's Because the blender Bahaya Bahaya Leo Bahaya Saya harus tutupin Tuh kan Blender saya ini kurang terlalu bagus ya teman-teman Blender saya yang bagus itu rusak Jadinya Ini beli blender Tapi gak cocok bagi saya Gak terlalu bagus Rame teman-teman ya Rame sekali Belum dikoreng sudah berdas Buruan Oke saatnya Ini Ikan asinnya sudah Saya goreng ya teman-teman Lihat seperti itu Minyaknya akan saya gunakan Untuk menggoreng ini Jadi tidak saya Buang ya minyaknya Langsung saya gunakan Untuk menggoreng Sambalnya Seperti itu Oke So Jadinya ini sudah lembut ya Tinggal goreng Goreng-goreng Tinggal lembut itu Tinggal gongso kita ya Oke sekarang saatnya saya goreng ya teman-teman Jadi saya goreng Silahkan Silahkan Dilihat Silahkan Saya goreng Sini aja Saya goreng Bumbunya ini ya teman-teman Jadi ini ada Tadi Ada Bawang bombay Bawang putih Tomat Sama cabai Tidak ada yang lainnya Cuma itu ya teman-teman Bahannya saya Terus sekarang saya mau goreng Minyak yang dari goreng Ikan asinnya ini Saya masukkan Seperti ini Saya gunakan untuk Memgoreng ini ya Bumbunya ya teman-teman Oke Dan Nanti akan saya Masukkan ke botol ini Setiap kali Saya ada botol gelas Saya tidak buang botol gelas tersebut ya teman-teman Jadi Botol gelas yang Saya dapatkan Misalnya Doni bumbu apa Lagi itu saya cuci bersih Pakai mesin cuci piring ya Bersih gitu Terus habis itu Kalau sudah kering Langsung saya simpan Nah saya gunakan Untuk biasanya membuat Sambal Dan Bumbu-bumbu lainnya ya teman-teman Jadi Baunya Tidak ada bau sama sekali Bersih sekali ini Nanti akan saya masukkan ke sini Akan saya masukkan beberapa botol nanti Tapi Ada beberapa botol Karena saya mau kasih teman saya ya teman-teman Jadi Saya kasih ada beberapa botol Dan saya Mau juga buat saya sendiri Seperti itu Jadi sebagian buat teman saya Dan sebagian buat saya sendiri So Jadi saya oseng-oseng Sebenarnya Kalau Kalau nanti Menggorengnya Atau Gongsonya ya teman-teman Atau Memasaknya Itu Dalam waktu yang cukup lama Jadi benar-benar mateng Sambal-sambalnya itu Benar-benar mateng ya teman-teman Itu akan Tahan lama Jadi Bisa Bisa bertahan Satu bulan ya Dua minggu sampai Satu bulan Di dalam kulkas tentunya ya Kalau bisa itu Di dalam kulkas Di dalam yang ada boxnya Itu Kalau kulkas gede ya Kulkas gede Pasti ada boxnya Yang Biasanya buat Naruh sayuran Itu Ditaruh disitu Biasanya juga Bisa bertahan lama Itu Karena kan kalau Sambal yang Kalau sambal ikan asin ini Nggak mungkin lah Kita mau taruh Ke freezer kan Ke lemari beku Kan nggak mungkin ya Nggak mungkin ya Itu karena rasanya Pasti beda Nggak enak lagi Gitu ya teman-teman Beda sama sambal biasa Sambal biasa Kalau kita taruh di Lemari beku Itu masih enak nanti Tapi kalau Sambal Sambal ikan asin ini Nggak Jadi saya Masak Betul-betul mateng Betul-betul mateng Jadi sampai Pokoknya itu Sampai kayak Apa itu Minyaknya itu loh Sampai kayak Minyak cabai Seperti itu ya Warnanya itu Sampai Memerah petang Seperti itu ya Memerah gelap Seperti itu Jadi ini Saya masak Sampai mateng Terus nanti Saya masukkan Ketublesnya ya Sebenarnya gampang Cuma saya Kasih video ini Karena kan Biar kalian tahu Memasaknya itu loh Lebih lama lagi Dan bisa Biar bisa Bertahan lama Seperti ini Seperti ini Maaf Seperti itu Jadi Di video saya Kali ini Sebenarnya Hanya Tipsnya Biar Sambal itu Bisa bertahan lama Gorengnya nanti Sampai lama Sampai Warnanya itu Gimana ya Merah Hampir Merah gelap Seperti itu Dunggu wajah Nanti Akan Saya tunjukkan Setelah Setelah mateng Ya teman-teman Akan saya tunjukkan Nanti Jadi teman-teman Saya Masak Dengan api Yang Tidak terlalu Tidak terlalu Kencang ya Tidak terlalu Gede Maksudnya Apinya Dan warnanya itu Menjadi seperti ini Teman-teman Jadi Agak gelap sedikit Mungkin karena cahaya Jadi Coba Seperti ini Gelap ya Terus Ini Mau saya Masukkan Ikan asin Dan tentunya Saya tidak Kasih garam Setelah ini ya Karena sudah asin Tentunya Namanya Ikan asin Nah Ini adalah Resep saya Masak Sambal Ikan asin Bisa tahan Berbulan-bulan Ya teman-teman Dan Botol yang digunakan Untuk Menaruh sambal Setelah itu ya Ini Harus bersih ya Kalau Kalau bisa Disteril dulu Direbus Pakai air panas Terus Habis itu Ditengkurapkan Sampai Sampai Benar-benar Kering ya Kalau Enggak punya Karena Enggak punya Mesin cuci piring Jadi Caranya Harus Seperti itu ya Direbus Jadi Terus Setelah direbus Itu Dituangkan Seperti ini Kan Menguap Itu nanti ya Kering Jadi Bebas dari Bakteria Seperti itu Ini Resep saya Bikin Sambal Ikan asin Maupun Sambal Yang lainnya Biar Bisa Bertahan Berbulan-bulan Ya teman-teman Dan ikan asin Saya ini Bisa bertahan Sampai Dua bulan Ya Dua bulan Bahkan Dua bulan Lebih ya Tapi ya ini Masaknya memang Harus Sabar Harus Telaten Lama Masaknya Teman-teman Dengan api Kecil Ini sudah Saya masak Selama 30 menit Ya Sampai Kompor Saya ini Semuanya Sudah Apa Muncrat-muncrat Kemana-mana Ini Oke Setelah Saya Masukkan Ikan asin Yang sudah Digoreng Sudah Digoreng Ikan asin Tadi ya Jadi sudah Mateng Saya Masukkan Saya Goreng Lagi Selama 5 menit Setelah Itu Saat Sambal ini Masih Panas Saya Langsung Masukkan Ke Topless Saya Masukkan Ke Topless Saya Tutup Rapat Habis Itu Saya Di Upset Down Ya Jadi Dari atas Kebawah Sini Jadi Nanti Bisa Kedap Udara Oke So Itu adalah Cara Saya Bikin Sambal Maupun Bumbu Yang lain Supaya Awet Tahan Lama Berbulan Bulan Bulan Ya Teman Oke So Cukup Sekian Video Saya Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Kenapa Karena Kalau kita Mau Bikin Setiap Hari Misalnya Untuk Yang sibuk Misalnya Untuk Yang Ibu Yang Lagi Sibuk Atau Bagaimana Kan Kita Tidak Bisa Bikin Sambal Ikan Asin Ini Setiap Hari Apalagi Kalau kita Tidak Suka Bau Ikan Asin Salah Satu Anggota Keluarga Kita Tidak Suka Bau Ikan Asin Itu Sangat Tidak Baik Teman Teman Jadi Sangat Mengganggu Sekali Suami Saya Tidak Suka Ikan Asin Jadi Sekali Saya Bikin Ikan Asin Itu Saya Harus Bikin Sambal Ikan Asin Itu Saya Harus Bikin Banyak Ya Karena Kalau Enggak Dia Setiap Hari Saya Bikin Sambal Ikan Asin Suami Saya Bisa Bisa Gini Teman Teman Oke Cukup Sekian Tips Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalam Dadah Teman Teman